Tanpa berlama-lama kita akan mendengarkan bagaimana sih caranya mereka ini ngomong ini Gimana caranya? Sistemnya gimana sih ya? Perasaan ya? Ya, Bapak Ibu kita sudah punya sistem Kita sudah punya model-model contoh Untuk bagaimana bisa kita tinggal mengikuti saja Sistemnya sangat sederhana Anda tinggal mengikuti orang-orang yang sudah sukses Anda tinggal mengikuti jalurnya Mari kita panggil Diamond Director kita Mrs. Kim Hwi Untuk menjelaskan kepada kita sistem marketing plan Dan bagaimana caranya untuk membangun bisnis global Saya tetap disini Wow, Ria Saya benar-benar berhenti Untuk melihat apa yang terjadi ini Saya benar-benar merasakan perasaan yang luar biasa Bahwa menyaksikan apa yang terjadi di tempat ini Ya, melihat salah seorang top celebrity di Indonesia masuk jenis Dan melihat banyak sekali orang-orang sukses di Indonesia yang berpartisipasi dengan perusahaan kami Ini membuat saya merasa rendah hati Ini membuat saya merasa rendah hati ya gitu Dan, you know, di bisnis ini It seems like the more successful you become The more humble you become as a human being Di dalam bisnis ini semakin Anda sukses Semakin Anda rendah hati Di dalam permulaan bisnis saya di bisnis direct selling ini 20 tahun yang lalu Pada awalnya semuanya itu tentang uang bagi saya Itu tentang survival Itu tentang bagaimana saya bertahan hidup Setelah saya melalui perjalanan ini dan saya mengeluarkan isu tentang keuangan ini keluar dari jalur kehidupan saya Dan saya menemukan ada tujuan yang lebih tinggi di dalam hidup Seperti suatu panggilan bagi saya di industri ini Dan, saya sebenarnya sangat diberkati menikahi seorang dokter Seharusnya saya tidak perlu kerja juga apa-apa Tapi saya ingin melakukan sesuatu dengan hidup saya Jadi, saya terjun kembali ke industri direct selling ini karena pilihan saya Dan sambil saya tadi mendengar beberapa kesaksian Walaupun saya tidak mengerti apa sih yang dibicarakan tadi Tapi ada satu kata yang saya sangat-sangat mengerti dengan jelas Yaitu fokus Banyak kali orang bertanya kepada saya, apa sih rahasianya di dalam industri ini? Ya, itu membutuhkan satu fokus yang tajam, yang luar biasa Dan Anda harus menjalankan bisnis ini seperti bisnis Tapi satu pekerjaan, kalau Anda bekerja, Anda cuma diperintahkan dan Anda bekerja Anda punya deskripsi pekerjaan apa-apa yang Anda harus lakukan Anda harus melakukan hal itu Juga diberitahu kapan harus makan siangnya, kapan harus bekerja, kapan harus berhenti Tapi, kalau di bisnis, segala sesuatunya adalah kontrol di tangan Anda Jadi, kita harus mendisiplin waktu kita dan aktivitas kita Jadi, apa yang saya lakukan adalah tiga hal di dalam bisnis ini Yang pertama, tentu saja saya rekrut orang Yang kedua, saya ajar Anda mengajar kepada orang-orang yang Anda rekrut Itu adalah duplikasi Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah Saya mengajar kepada orang lain untuk mengajar kepada orang lain juga Dan itu adalah duplikasi yang sangat besar Yaitu ketika Anda mempunyai seseorang yang menduplikasi Anda Mengajar seperti Anda mengajar Jadi, apa yang saya lakukan adalah Saya akan mengajar kepada rencana kompensasi Jadi, apa yang saya lakukan, saya akan cerita tentang rencana kompensasinya Karena segala sesuatu di dalam bisnis ini dimulai dengan rekrut orang Ada beberapa cara untuk Anda mendapatkan uang di dalam bisnis ini Anda bisa mendapatkan satu dari lima cara atau semuanya Anda dapatkan Cara yang pertama adalah Yaitu profit eceran Keuntungan eceran Itu uang kecil Karena beberapa orang yang mendapatkan bisnis ini Mereka bilang, oh, saya akan menjual kepada teman-teman dan teman-teman Karena beberapa orang di dalam bisnis ini berpikir Waduh, saya mau jual kepada relasi saya, keluarga saya Itu uang kecil Tapi cara Anda untuk mempunyai kesejahteraan adalah dengan membangun distribusi-distribusi global Jadi, saya akan berbicara tentang cara pertama untuk membuat uang Cara pertama saya untuk mendapatkan uang adalah Saya akan gambarkan Kita sebagai distribusi bisa membeli produk di dalam bisnis Kita sebagai distribusi akan Bisa menjalankan produknya Membeli produknya dengan harga grosir Jadi, ketika kita membeli produknya, kita membeli produknya dengan harga grosir Anda jual secara retail Kan dapat untung itu, Bu Jadi, contohnya Lumenes, serum, dan reserve Setiap kali Anda menjual botol atau box Anda mendapatkan 51 dolar Jadi, seperti contohnya Apabila kita jual lumines yang serum Atau satu box reserve Anda bisa mendapatkan keuntungan 51 dolar Jadi, ini bukan sesuatu yang Anda harus fokus Ini adalah sesuatu yang Anda jangan fokus Tapi, itu adalah salah satu cara Kalau Anda ingin mendapatkan uang juga Boleh-boleh aja Saya tidak fokus Saya tidak fokus Waktu saya tidak di sini Karena, ketika saya pergi rekrut dan berbicara dengan orang lain Dalam bisnis Jika mereka bilang tidak ke bisnis Mereka akan menjadi pelanggan Karena, kenapa? Waktu saya fokus pada Untuk merekrut orang Dan mereka tidak mau melakukan bisnis ini Atau mereka bisa jadi pelanggan juga Yang kedua adalah Bonus fast start Bonus uang cepat Atau bonus sponsor Dan segala sesuatunya Saya akan cerita dalam US dolar Ini adalah apa yang terjadi Ketika Anda mulai berbicara dan berbicara dengan orang lain Ketika teman Anda mendapatkan paket yang baru Yang pertama Depending on what package they purchase You can make anywhere between 25 dolar All the way up to 200 dolar Apapun paket yang mereka ambil Mereka bisa mendapatkan antara 25 sampai dengan 200 dolar Ini hanya satu kali saja Ketika Anda merekrut Anda hanya dapat satu kali saja Jadi, tapi yang indahnya dari Ketika Anda merekrut orang ini Anda bisa menikmati Income yang terus-menerus Itu membawa kita kepada komisi yang nomor tiga Yaitu komisi binari Atau tim komisi Ini adalah dimana Tim Anda mulai terbentuk Let's say that Let's say that When you sponsor a person on your left And sponsor person on the right Ya, kalau Anda Men-sponsori orang yang pertama Di sebelah kiri Yang kedua di sebelah kanan Now, let's say for example Today you sponsor two people One on the left And one on the right Ya, contohnya hari ini Anda men-sponsori Satu di kiri Satu di kanan As these people start sharing With their friends Wherever in the world While you're busy doing Whatever you're doing But when you have the people That start talking And using the product For every product sold Anywhere in the world In your organization You can get paid Jadi sewaktu Anda Sibuk melakukan sesuatu Tapi karena Anda Sudah merekrut orang Dan orang itu Memakai produknya Dan membagikan produk Menceritakan produknya itu Kepada setiap orang Bahkan sampai ke seluruh dunia Anda bisa mendapatkan Penghasilan dari sana This is how it works Whenever on this side Your team has Let's say 300 In sales volume Dan ini yang akan terjadi Apabila contohnya Di sebelah kiri Anda bisa mendapatkan Volume penjualan Dalam CV 300 CV And it doesn't matter Which side As long as you have This magic combination Of 300 and 600 The computer system Will automatically trigger Something what we call A cycle Dan tidak peduli Sebelah kanan Tidak peduli Sebelah kiri Pokoknya Ada kombinasi 300 melawan 600 Atau 600 melawan 300 Secara otomatis Sistem di komputer Akan Membuat sesuatu Yang namanya Cycle And each cycle Pays 35 dollars Dan setiap cycle Komisinya adalah 35 US dollar Now 35 dollar May not sound A whole lot Kelihatannya 35 dollar Itu kecil But 35 dollar From other people's effort It doesn't matter Where in the world That you get paid 24-7 24-7 a day That's quite nice Dan tapi ingatlah Anda mendapatkan 35 dollar Itu bukan dari Usaha Anda Tapi dari usaha Orang-orang yang Sedang bercerita Membagikan produknya Tidak peduli Dimanapun di dunia Itu sesuatu yang Bagus bukan Let's say for example You sponsor me You told me about The business You sponsor me Contohnya Anda mensponsori saya Anda bercerita Tentang bisnisnya Kepada saya I live in Amerika And I sponsor Someone in Hong Kong In China And then they start Spreading to Taiwan And all over Asia Every single bottle sold Every single package purchased You get to override All that volume Dan kalau Anda Contohnya Mensponsori saya Dan saya mensponsori Orang di Hong Kong Di China Di Taiwan Di Korea Anda tetap Mendapatkan Usaha apa Income itu Dari usaha saya Disinilah Terjadinya Leverage Atau pengangkatan Atau Usaha Anda yang kecil itu Bisa diangkat Dan meledak Menjadi bisnis-bisnis Yang sangat besar Mungkin Anda tidak mempunyai Seorang yang Anda kenal Secara internasional Itu tidak apa Anda bawa seseorang Tidak apa-apa Mungkin Anda mensponsori Tapi ingat Orang itu mensponsori Orang itu mensponsori Tiba-tiba Anda punya orang Di Amerika Latin Tanpa Anda ketahui In the beginning In the beginning When I started this company I don't know anybody Mexico I don't know anybody Bolivia I don't know anybody In UK But guess what I knew somebody Somebody live in the US Do somebody Do somebody It brought to United Kingdom It brought to France It brought to Germany That's how it spreads All over the world Sama seperti kejadian Dengan saya Saya tidak mengenal Seseorang di Meksiko Saya tidak mengenal Seseorang di Inggris Atau di Jerman Atau di mana Tapi ketika saya mulai Mensponsori orang Dan orang itu mengenal Orang lain Dan orang itu juga Mengenal orang lain Dan mengenal orang lain Tiba-tiba saya punya Jaringan di negara-negara itu Dan ketika kami Mulai melakukan Konferens call Melalui telepon jarak jauh Yang ada adalah Ada teman-teman Yang mempunyai Aksen Perancis Jerman Orang-orang Dari global Internasional Dan kedua Yang penting Untuk kita Mengerti Konsep Dari bisnis ini Dan satu hal Yang sangat penting Supaya kita Mengerti Konsep Dari bisnis ini Kita semua Membangun Jaringan Teman-teman kita Kontak-kontak kita Relasi kita Keluarga kita Ini orang-orang Yang Anda Mengerti Konsep 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 Tidak Tidak Mengatakan Informasi Ini Kepada Orang Lain Yang Menyampaikan Informasi Ini Kepada Keluarga Anda Pada Teman-teman Anda Contohnya Misalnya Ada seorang yang Anda kenal Dan mereka Mempunyai Reputasi Yang Bagus Dan Sangat-sangat Sukses Ini Ini Aset Adalah Aset Anda Karena Semua Aset Anda Yang Anda Tidak 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 Ketika Pemilik Dari Jenis Ini Bercerita Kepada Saya Tentang Teknologi Ini Kepada 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 Produk Tidak Teknologi Tidak Tidak Kepada Kepada Produk Teknologinya Benar-benar Nyata Akhirnya Seseorang Memakai Produk Pada Akhirnya Pun Seseorang Memakai Produk Tidak Apakah Saya Mau Mengenai Atau Saya Mengenai Tidak Mengambil Kesempatan Itu Ini Will Becoming Realitas Di Indonesia Saya Tidak Tidak Apabila Kita Pemilik Indonesia Anda Will Watch MLM Yang Terbesar Di Indonesia Karena Jenis Global Menurut Buka Jenis Global Akan Menjadi MLM Nomor Satu Yang Terbesar Yang Pernah Ada Di Indonesia Karena Sekarang Saja Kita Baru Pemasaran Kita Sudah Mempunyai Banyak Sekali Sukses Saya Percaya Apabila Kita Maksimalkan Orang Yang Maksimalkan Indonesia Yang Maksimalkan Kompensasi 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 Dan Saya Percaya Kalau Memang Pada Nanti Pemusahaan Buka Dan Kita Akan Melihat Banyak Sekali Orang Yang Akan Berdiri Di Sini Dan Memaksimalkan Komisi Yang Ada Maksimalkan Maksimalkan 75 Dolar Tidak Bukan Banyak Banyak Tapi Yang Banyak 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 Maksimalkan Yang Banyak Maksimalkan Maksimalkan Komisi Ini Artinya Memaksimalkan Yang 35 Dolar Ini Per Minggunya Total Pembayaran Yang Banyak Kita Dapatkan 26 250 Dolar A Week Dalam Satu Minggu Kita Bisa Maksimalkan Yang Dari 35 Dolar Kali 750 Kali Yaitu 26 250 USD Per Minggu Saja Is it Good income Indonesia Can you live like queen and king here I think it's pretty nice It doesn't matter where in the world it's pretty nice income Back in 2006 when I decided to come back to direct selling Pada tahun 2006 ketika saya mulai memutuskan untuk kembali kepada industri direct selling And back at that time the maximum with that company was 25,000 a week Pada waktu itu maksimum total per minggunya itu adalah 25,000 USD per minggu I was I was very excited I was not as calm as you guys By the way it's only cycle and not the income My husband always want to teach me how to do network marketing So when I heard that I mean I want some of you when you look at this number It seemed like very big Beberapa dari Anda ketika melihat jumlah ini wah itu besar sekali But I had a dream six years ago Tapi saya mempunyai mimpi enam tahun yang lalu I said I am gonna beat that Saya akan melakukan itu mengalahkan hal itu bahkan And I work hard And I work hard And I work hard In less than five months I taste what it feels like to make that kind of money and more Dan dalam hanya waktu lima bulan akhirnya saya merasakan bagaimana rasanya mempunyai penghasilan seperti itu Bahkan lebih lagi Because you know why I was thinking I said I'm a housewife I'm a stay home mom I said if I can make that money a week That would be more money than my husband makes Karena tau saya ini seorang ibu rumah tangga Tinggal di rumah Kalau saya bisa menghasilkan penghasilan dalam satu minggu seperti itu Saya bisa mengalahkan suami saya That's over 100.000 a month just on this way of making money Potensinya adalah 100.000 USD per bulan Hanya dari jenis komisi yang nomor tiga ini Now, so to make the binary income You have to have both side of your team working in order for you to cycle Ya, jadi untuk mendapatkan komisi binari ini Anda harus mempunyai grup di kanan dan kiri Anda bekerja Sehingga menghasilkan yang namanya cycle But a lot of times in a binary world You have one side become really really big And the other side getting small Tapi yang kejadian di dunia network marketing yang memakai sistem binari Ada satu kaki yang sangat besar sekali Ya, dengan satu kaki yang sangat-sangat kecil That's what we call an elephant leg Or a runaway leg A leg that ran away from you Ya, itu yang kita sebut sebagai kaki gajah Dan kaki ini berlari menjauhi Anda And so many times in a binary world you don't get paid Because you cannot cycle Ya, banyak sekali di dalam sistem binari Karena kakinya yang satu terlalu besar Anda tidak bisa mendapatkan penghasilan Karena gak balance But because of the owner's experience for 20 years They figure out a way How if you have one side become really big You can still make money Jadi karena pemiliknya ini sangat-sangat berpengalaman di industri network marketing Dia memikirkan satu cara Bagaimana caranya Kalau hanya satu kaki besar saja Sementara satu kakinya yang kecil Tetap bisa mendapatkan penghasilan That's what we call matching bonus Itu yang kita sebut dengan bonus For example If you sponsor me Sebagai contoh Apabila Anda Men-sponsori saya Wow Saya level 1 Saya ini adalah level 1 Atau generasi 1 saya How many people might sponsor someone like me Siapa yang mau men-sponsori orang seperti Kim There are many people out there You just have to find them They're better than me You just have to find them Sebenarnya banyak sekali orang di luar sana yang seperti saya Yang Anda tinggal menemukan dan men-sponsori mereka So this is how it works Ini bagaimana cara pekerjanya If you sponsor me, Kim Kalau Anda men-sponsori saya Kim I am your level 1 Saya adalah level 1 Anda Well, for every time I cycle Setiap kali saya mendapatkan cycle You can match 20 to 30% of my income Ya Anda bisa mendapatkan bonusnya 20 sampai dengan 30% dari cycle yang dia dapatkan So let's say You sponsor me And I max out Meaning I make 100.000 a month Sebagai salah satu contoh Apabila Anda men-sponsori saya Saya maksimal Memaksimalkan bonus cycle Yang sebulan 100.000 US You can get 20.000 up to 30.000 a month Just from finding one right person Anda bisa mendapatkan 20.000 US dollar Sampai dengan 30.000 US dollar Dengan Anda mendapatkan Satu orang saja yang tepat Now it doesn't stop there Tapi tidak stop disitu saja In Genest Di dalam Genest Saya mensponsori 52 orang saja These 52 people that I sponsor You don't know them 52 orang yang saya sponsori ini Anda tidak kenal mereka But you will love them all Karena Anda akan sangat-sangat Mengasihi Mencintai mereka Karena mereka Karena mereka Kita sebut Level 2 On your level Oh sorry On your level 2 You can get 15% Of all these people's cycles Untuk level 2 Anda bisa mendapatkan 15% Dari 52 orang ini Ketika mereka cycle Now These 52 people When they sponsor Other people That will be your level 3 52 orang ini Ketika mereka mulai Men sponsori orang Mereka akan menjadi Level 3 Anda Level 3 You can get 10% Di level 3 Anda bisa mendapatkan 10% So if you only got One side working Jadi ketika Anda Hanya memiliki Satu sisi Atau satu kaki Yang bekerja Saja The maximum You can match Is 3 levels Yaitu Maksimum yang Anda Bisa dapatkan Adalah 3 level But if you got Both sides working Tapi ketika Anda Memiliki Dua kaki bekerja You can get Up to 7 levels Anda bisa mendapatkan Sampai dengan 7 level Level 4 To level 7 You get 5% Level 4 Sampai dengan level 7 Adalah 5% Masing-masing 5% Last but not least Yang terakhir Tapi bukan yang terkecil We have A diamond pool We have Sorry Kami mempunyai Komisi yang disebut Diamond pool Atau All up diamond When you become The top 2 ranks Within company What we call diamond And double diamond Yaitu ketika Anda Menjadi 2 level Teratas Yang pertama Adalah diamond Dan double diamond The company Will reserve 3% Of the global Sales volume Perusahaan Akan mengambil 3% Dari seluruh Total Penjualan dunia They will split that With all the diamond And double diamond Dan mereka akan membagikannya Kepada orang-orang Yang memenuhi kualifikasi Sebagai diamond Dan double diamond So that means When you become a diamond Or end double diamond You will get paid On air free All of our volume Dan ketika Anda menjadi diamond Dan atau double diamond Anda akan menikmati Seluruh total penjualan Dari orang-orang yang bekerja So Kim Do you get that double diamond now? Yes ma'am One and only For now Untuk saat ini Hanya satu-satunya Hanya dia dulu It was quite nice To get a $200.000 check Rasaan yang sangat luar biasa Mendapatkan check Lebih dari $200.000 And in every quarter Dan itu dihitung Untuk double diamond Wall ini Setiap quarter Atau per tiap Tiga bulan It's forever Itu untuk selama-lamanya And it's growing Dan itu selalu berkembang Bertumbuh Lebih banyak lagi As we expand To other parts Of the world Ketika kita semakin Men-expansi Bagian-bagian negara Di seluruh dunia lainnya Still volume Are going up Bentu saja Penjualan Akan semakin meningkat So the diamond Never come down Into rugi Or emerald Well Once you're promoted You are a diamond But your pay rank You have to do Certain maintenance And I can talk about that Ya Sebagai seorang diamond Anda Peringkatnya Tidak akan pernah turun Okay So this is an overall Nutshell Of our compensation plan Ini adalah Tentang Rencana Kompensasi kita So what I'm going to do Is I'm going to talk About strategy Yes We have time Alright So These people often ask I'm going to talk About the stair steps How to get to the top Saya akan bercerita Tentang tangga peringkat Bagaimana Anda Bisa meraih Dari posisi bawah Sampai ke posisi atas After the stair steps How to get to the top I'll share with you How I build My strategy How I structure The people Setelah saya menjelaskan Tangga peringkat itu Dan saya akan menjelaskan Strategi saya Bagaimana menjalankan Atau mencapainya itu Okay Everybody The beauty about our business It doesn't matter You're super movie star You are rich Super rich Everybody start at the same level Level play field Bagusnya atau indahnya Dalam sistem ini Adalah Tidak peduli Anda seorang superstar Tidak peduli Anda seorang yang sangat kaya Ada orang yang biasa-biasa saja Setiap orang Memulai dalam Level yang sama Can you imagine Superstar Jeremy Thomas Everybody start at the same level Ya Anda bisa bayangkan Superstar seorang Jeremy Thomas Itu level dengan kita Waktu memulai But we can all run to the top Tapi kita semua Mempunyai kesempatan yang sama Untuk berlari sampai ke atas Question is Do you have the tenacity Do you have the persistence Do you have the focus To get to the top Tapi masalahnya Apakah Anda mempunyai ketekunan Apakah Anda mempunyai intensitas Apakah Anda mempunyai fokus Untuk mencapai ke atas So everybody started What we call ISR Independent Service Representative Ya Kita semua ada di sini Ketika kita baru pertama kali join Disebut ISR Atau Independent Service Representative So you When you buy a package It doesn't matter what package It could be minimum cost Any package You become a ISR Tidak peduli Apapun paket yang Anda ambil Anda ada di sini Paket ISR Apa Berada di peringkat ISR The next step is to become A QISR Qualified ISR Yang kedua adalah Menjadi qualified Atau qualified ISR That means you have to Sponsor person on the left And sponsor the person on the right Artinya adalah Anda harus mempunyai Sponsor langsung Satu di kiri Dan satu di kanan So once you become qualified One on the left One on the right Then when you have the volume You can start earning cycle Ya Itu terjadi ketika Anda Memenuhi kualifikasi Satu orang di kiri Dan satu orang di kanan Itu adalah syarat Untuk Anda mendapatkan cycle So When you get started The first objective First goal Is you become qualified One on the left One on the right Ketika Anda pertama kali join Ya objek Apa yang pertama yang Anda Harus lakukan adalah Anda harus memenuhi kualifikasi Satu di kiri Satu di kanan So But then the next The first executive position Is what we call a jade Dan Selanjutnya Anda naik ke Level yang kita sebut Level eksekutif Yaitu jade How you become a jade Is you sponsor minimum Of three people on one side Five people on the other side Yaitu ketika Anda Menjadi seorang jade Yaitu ketika Anda Men-sponsori Tiga orang di kiri Atau lima orang di kanan Now you can do Three and five Or you can do Four and four Anda bisa punya Komposisi Tiga dengan lima Atau empat dengan empat So when you sponsor Total of eight people Eight people One time purchase You become a jade Ya jadi ketika Anda men-sponsori Langsung Delapan orang Yang membeli paketnya itu Anda bisa menjadi Seorang jade And jade As a jade What you will get Is on all your level ones You can receive Twenty to thirty percent Of their Team commissions Jadi Sebagai level jade Atau peringkat jade Anda bisa mulai Menikmati level Satu matching bonus Yaitu 20 sampai dengan 30 persen Dari organisasi Level satu anda Let's say for example You sponsor me Sebagai contohnya Anda mensponsori saya And you sponsor Seven other people You sponsor eight Total Dan Anda Mensponsori Tujuh orang lainnya Jadi totalnya delapan The other seven Dead Don't do anything I mean They're not die They don't die But they're dead You know Tujuh orang lainnya Itu mati Gak melakukan apa-apa Only one working Hanya satu orang Kim yang bekerja Would you mind 20 to 30 persen Of whatever I make in a team commission See There are a lot of companies A lot of compensation plans In order for you To get the matching bonus Every month You have the quota You have that protection Hours Very simple Di perusahaan yang lain Untuk mendapatkan Kompensasi matching bonus Yaitu Anda harus mencapai Kuota tertentu Punya kami Lebih simple You sponsor Eight people One time If they die Seven die No ship Not your problem As long You got one working You got a superstar You can That's right You can do 20 You can make 20 to 30 percent Of that one person Dan Anda bisa Mendapatkan hasil 20 sampai 30 persen Hanya dari orang itu saja No requirement No production None of that stuff Tidak ada syarat Untuk memproduksi Beberapa banyak The next Posisi selanjutnya yang disebut Perl 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 Is someone That personally Sponsor 12 people Sebagai seorang Perl Adalah Anda Mensponsori Minimal 12 orang With a minimum Yaitu dengan tiga di sebelah kiri atau sembilan di sebelah kanan atau bolak-balik kalau tidak salah Ya bisa kombinasi tiga, sembilan, dan lima, empat Itu bisa, bisa boleh saja Dan ingat sebagai pearl hanya satu kali saja Anda mensponsori dua belas orang itu Pearl on your level 1, you can get 20-30% and plus on your level 2, you get 15% Anda bisa mendapatkan level 1 yaitu 20-30% tapi juga mendapatkan level 2 yaitu 15% Let's say for example, you sponsor 8 people Sebagai contoh, Anda mensponsori 8 orang And one of them is me Salah satunya saya The seven died So for me, you can earn 20-30% of my cycles Dari saya saja, Anda bisa mendapatkan 20-30% dari cycle saya I brought in superstar Ivan You don't know Ivan, but you will love him everyday Now, Ivan is your level 2 Ivan adalah level 2 Anda So whatever cycle he makes, will you make 15%? Ya, dari apapun yang dia hasilkan, apakah Anda akan mendapatkan 15%-nya? No, because you only sponsor 8 Tidak, karena Anda ingat sebagai pearl harus 12, ini baru 8 So if I were you Tapi kalau saya jadi Anda You sponsor 8 already Anda sudah mensponsori 8 Just put 4 more, mom, dad Ya, kreatif sedikit Taruhlah orang di sana, ibu Anda, anak Anda, teman Anda Karena hasilnya jauh lebih besar Because if he makes 30,000 a month They say he makes 30,000 or 40,000 You times 15%, how much is that? That's 6,000 dollar So just do one time, four people, bam You get that money every week Ya, jadi kreatif sedikit Beli aja sendiri, taruh nama-nama orang lain Anda mendapatkan 6,000 dollar Now The next rank See, some of you, you make sure you watch who's working And you don't want that money If you don't get the 15%, it doesn't come to me It goes to the company Ya, jadi ingatlah Beg-baik di back office-nya Anda Siapa yang benar-benar bekerja Karena kalau bukan Anda yang mendapatkan 15%-nya itu Perusahaan yang akan ambil That's why you want to stop the money from going to the company You want to stop it and catch it in your pocket Ya, oleh sebab itu Anda ingin menghentikan uang itu gak naik ke perusahaan Tapi masuk ke dalam kantong Anda So what you need to do to become a next rank called Sapphire Jadi bagaimana cara Anda untuk naik menjadi peringkat yang namanya Sapphire You have three and nine, right? All you have to do to teach these three people and nine people to become qualified ISR I guess you said what I said Three people, one on the left, one on the right Nine people, one on the left, one on the right Jadi misalnya contoh kombinasi ini Tiga orang di kiri, sembilan orang di kanan Pastikan mereka, mereka juga menduplikasi kita Satu di kiri dan satu di kanan When that happens, as a qualified Sapphire, you get level 3 You get 10% Dan ketika Anda mencapai itu, Anda menjadi peringkat Sapphire Dan Anda mendapatkan tambahan level 3 yaitu sebanyak 10% Let's say for example, you sponsor me Untuk level 1 Kim adalah level 1 Anda I sponsor 52 orang, that's your level 2 Dan saya mensponsori 52 orang 52 orangnya itu adalah level 2 Anda Let's say these 52 people each sponsor 2 only That's 100 people Contoh aja, 52 orang ini gak usah neko-neko Masing-masing mensponsori 2 orang Jadinya ada 100 orang lebih On your level 3 as a Sapphire You can get 10% of all these people's efforts Dari level 3 Anda yaitu 100 orang ini Anda bisa mendapatkan 10% dari 100 orang itu Yaitu 10% So let's say for example That you sponsor me, I sponsor Ivan Ivan sponsor Jeremy Thomas So bagi contoh Anda mensponsori Kim, Kim mensponsori Ivan Ivan mensponsori Jeremy Thomas He's your level 3 Jeremy Thomas ada level 3 Anda If he's cycling Ketika dia menciptakan cycle And you are not a qualified Sapphire Dan kalau Anda tidak mencapai peringkat Sapphire You kiss a 10% goodbye Anda mencium 10%-nya selamat tinggal That's why if you already a pearl Oleh sebab itu ketika Anda mencapai peringkat pearl And your level 3 are working Ada level 3 Anda yang bekerja Get it done Lakukannya seperti tadi It is simple, it's business You gotta look at it's business Anda harus memandangnya ini sebagai suatu bisnis In business you have to have a business plan Untuk di dalam bisnis Anda punya rencana bisnis To win, to make money You gotta understand the rule How to make the most money Untuk menang, untuk mendapatkan uang Anda harus mengerti peraturan-peraturan Untuk mendapatkan uang itu Jadi kunci utamanya tentang rencana kompensasi ini Berdasarkan satu yang disebut kualifikasi ISR Dan peringkat Sapphire Karena setiap orang yang Anda mencapai Anda menunjukkan untuk menunjukkan dua Jadi menjadi kualifikasi, lap dan rata Karena setiap orang yang Anda rekrut Anda sponsor Anda bawa Pastikan mereka juga Men-sponsori satu di kiri dan satu di kanan Jadi ketika Anda sponsor 12 orang Menurutnya mereka menjadi kualifikasi Karena itu adalah pekerja untuk menjadi kualifikasi Jadi sebagai Sapphire Hanya satu kali Sebagai Sapphire Hanya satu kali Hanya satu kali saja Kalau 12 orang yang ternyata tidak melakukan otosip Tidak ada masalah If they quit, not my problem Kalau pun berhenti, not my problem Karena saya sudah sponsor 12 orang If I had one person working here One person working here One person working here I could be doing pretty good Kalau ada satu orang di level 1 Ada satu orang di level 2 Satu orang di level 3 Itu udah luar biasa Sekarang, jika Anda tidak ada orang di sini Tidak ada orang di sini Tapi Anda ada Kim di level 3 Anda masih akan baik-baik Kalau Anda di level 1 tidak ada produksi Di level 2 juga tidak ada produksi Tapi kalau di level 3 ada seorang Kim Tidak ada masalah Anda juga harus mencari seorang yang seperti Ibu Yan Yan Nah, so In nutshell, on a matching bonus There's two types of people In network marketing that will make money Two types of people In network marketing Type number 1 Are people like us Ibu Yan Yan, me, Ivan We look at this, like Jeremy We look at this as a business Ya, itu tipe orang Seperti Ibu Yan Yan, Ivan, saya, dan Jeremy Memandang ini Sebagai bisnis We treat it like a business Kami memperlakukan ini Seperti bisnis People like that will make money Orang menyukai karena itu Mendapatkan uang You know who type number 2 are That will make money Tipe number 2 Tahu gak Anda Yang bisa mendapatkan uang juga You might be saying You know what I am not focus I am not that driven But it's okay If you are the one That can find people like us You can make money Tapi ingatkan Mungkin Anda tidak fokus Anda juga berbalas-balas Tapi kalau Anda satu Bisa mendapatkan Satu orang Seperti saya aja Anda juga bisa mendapatkan uang So the key thing about this You may not be a very good networker But you found someone that's good You just sit there And you can't help With money just come to you Ya jadi kuncinya adalah Mungkin Anda tidak bisa Melakukan seperti Para networker ini Anda cukup mencari Satu orang dan uang Tidak berhenti Masuk ke Satu anda And you know all my years Of entrepreneurship Selama tahun-tahun Saya jadi pengusaha I have never ever met One lazy Successful person Saya tidak pernah Menemukan Satu orang sukses Tapi yang males All the success People I know They are hard working People with them Orang sukses yang saya kenal Mereka adalah pekerja keras They are work ethics I'll do you and me together Mereka mempunyai Etika kerja yang luar biasa And so This If you are a sapphire Then you can match Three levels Jadi ketika Anda Mencapai peringkat Safir Anda bisa mendapat Tiga level The next Couple of ranks Are what we call Directors Ya Beberapa ranking Selanjutnya Yang kita sebut Direktur Jadi Safir ke bawah Disebut eksekutif The first director Is what we call A ruby Ya Direktur pertama Yang ada Peringkatnya adalah ruby Ruby Is when you Personally sponsor Two people That become A qualified sapphire Jadi ruby Adalah Apabila Anda Bersponsori Dua orang Yang menjadi Safir Also Every month When you have Cycle 250 Is it 250 When you cycle 200 times a month Then you become A ruby As a ruby On level 4 You get 5% That's why all the directors If they are director You know that Minimumly they're earning Very good income Oleh karena itu Sebagai seorang director Anda tahu Bahwa mereka Mendapatkan penghasilan Yang sangat banyak Now the next rank Is called Emerald Peringkat yang selanjutnya Disebut Emerald When people They use sponsor Let's say you have How many Is it 6 or 4 Let's say Qualify sapphire 4 Jadi ketika Anda menjadi Emerald Anda harus mempunyai 4 orang Yang Anda sponsor 4-4 nya itu Jadi Qualify Safir Then you become An Emerald On level 5 You get 5% Dan Anda mendapatkan Tambahan di level 5 Sebesar 5% And the next rank Is called a diamond Ranking selanjutnya Yang disebut dengan diamond You have to have 6 qualified sapphires Anda harus punya Minimal 6 orang Yang Anda sponsori Dan 6-6 nya Menjadi kualifikasi Safir And you must cycle 1,000 times a month Dan Anda harus Memiliki cycle 1,000 kali per bulan So then you become A diamond Diamond level 6 You get 5% Sebagai seorang diamond Dari level 1 Sampai dengan level 6 Level 6 Dapat 5% And the top rank Of this company Is called double diamond Perikat tertinggi Yang ada di Perusahaan ini Disebut Perikat double diamond Double diamond Simple and what You have to sponsor I mean all the people You have Two people That you sponsor Become a diamond Jadi kalau Sebagai double diamond Syaratnya adalah Anda memiliki Dua orang sponsor Yang menjadi Kualifikasi diamond And you have to cycle 1,500 times a month Dan Anda harus Memiliki cycle 1,500 kali per bulan Like for example I already met The number of cycles Sebagai satu contoh Saya sebenarnya Sudah memenuhi Kualifikasi cycle Untuk jadi double diamond But I just need Two diamonds to pop Tapi saya kurang Saya butuh Dua orang diamond Sponsor saya I believe Within two months We will break that Tapi saya percaya Hanya dalam waktu Tembua-dua bulan Saya akan Berbicara begitu So now This is a The overall Stair steps to the top Ini adalah Secara keseluruhan Bagaimana caranya Anda naik ke atas Atau tangga peringkat Kita sebut I'm gonna share with you Briefly On how I feel And how I structure Saya ingin ceritakan Secara singkat Bagaimana cara Saya menstruktur Dan bagaimana Cara saya membangun Okay We all have an upline Or a sponsor Upline is someone That sponsor you Into the business Setiap kita mempunyai Seorang upline Atau seorang sponsor Yaitu orang Yang membawa Anda Ke dalam bisnis ini Now Depending on Which side You are uplines on We're gonna talk about The terminology Called common leg And private leg Let's say If your upline Sponsor you And put you On his or her Right side Bagi contoh Apabila Upline Anda Menaruh Anda Di kaki sebelah kanan Whenever People say How do I know Left or right When you lock Into the computer screen You look at Left and right That's how you tell So if you Your sponsor Put you on the Wide side That means The common leg Is on the Wide side Common means Common Common With your Upline Common Upline Now On this side Is what we call Your Private This is Common leg This is Private leg Now Now The common leg With your Upline When your sponsor Put people Underneath you They can only put it on On the Common leg So Upline Anda Sebagai sponsor Anda Mereka Hanya Bisa Menaruh Di kaki Sebelah Luar Atau disebut Kaki Umum Anda And so The way I strategize The way I build Is because With my Common leg I have The leverage Of my Upline So Initially I will Sponsor The three And nine I will put Nine people Here And three People Here In the Depending On your Sponsor If your sponsor Is very Strong Very Active In the Beginning I will put All my Strong Ons Here Because That's your Private leg That's the leg That you have To drive The three People Here You have The leverage Of other People Putting Underneath Now But so This way You will Create a Speed To succeed Because You're cycling But When you Do this Just keep In mind In the Long Term Because You put All the Strong People There In the Long Term This Private May Become Stronger Than Your Common Like You Do Which is Okay Now that you Got a Private leg Stabilize Going Strong Then you Anda hanya perlu menaruh satu atau dua orang lain di sini dan mulai membangun yang ini. Karena hal yang paling sulit di bisnis untuk melakukan di awal adalah membangun momentum. Tapi setelah Anda memiliki momentum, itu akan menjadi berkembang. Tapi ketika momentumnya tercapai, itu akan begitu cepat terjadi. Sekarang, satu hal, ketika Anda ingin membangun cerita-cerita sukses, satu hal yang harus kita belajar adalah ketika Anda membangun, jangan membangun dua tempat atau setiap tempat, jangan lakukan itu. Ingatlah, kalau Anda ingin menciptakan cerita-cerita sukses, Anda hanya melakukan satu titik saja. Jangan bikin dua titik, jangan bikin tiga titik. Karena di masa lalu, di binary, orang mengajar Anda untuk membangun setiap tempat, setiap tempat, setiap tempat. Karena di masa lalu, ketika Anda berbicara sistem binary, Anda dianjurkan bahkan untuk memiliki banyak sekali kaki, tujuh kaki atau berapa kaki. Jangan lakukan itu. Suami saya dan saya, kami hanya membangun satu pusat, hanya satu titik saja. Karena ketika Anda membangun satu pusat atau satu titik saja. Itu jadi adil buat tim-tim Anda yang lain. Karena ketika Anda, ini adalah Anda. Ketika orang membangun Anda, 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 Anda. Ketika Anda melakukan itu, Anda membagikan kekuatan, Anda harus membangun empat kaki. Ketika Anda sebagai contoh mempunyai tiga titik, Anda kehilangan fokus, karena Anda harus melakukan lebih banyak kaki. Orang-orang yang ada di kaki dalam seharusnya atau sebenarnya justru bisa membantu kaki luarnya masing-masing dan membantu pertumbuhan tim. Ini cara yang lama, jangan lakukan itu. Karena ketika Anda hanya membangun satu pusat atau satu titik saja. Dan ketika Anda mengalami max out atau maksimal cycle Anda. Anda maksimal 4 minggu langsung. 1, 2, 3, 4 minggu langsung. Dan Anda bisa melakukan 4 kali berturut-turut dalam 4 minggu maksimal. The company will give you a new position on top of yourself. Perusahaan akan memberikan posisi atau titik yang baru di atas Anda. Let's say you max out here 4 weeks straight. The company will give you a new spot here. Contohnya Anda ini maksimal mendapatkan cycle max out itu yang 26.250 kali berturut-turut selama 4 minggu. Perusahaan akan memberikan satu posisi atau satu titik persis di atas Anda. So let's say this one you're making up 120.000 in cycle. Sebagai contoh dari satu titik ini saja saya Anda bisa mendapatkan 120.000 USD per cycle per bulan. You already got one side build. Whenever this side you can build a new position on top of you. Karena yang terjadi adalah Anda sudah memiliki volume yang sangat besar di sini. Anda cukup membangun takian sapunya lagi. Every 300 point 300 and 600 you cycle all over again. Ingatlah bahwa setiap kali terjadi 300-600 Anda bisa cycle lagi. So 120, 120, 240. Ya jadi seperti itu selanjutnya dan selanjutnya. So that's why when you build to make it simple. Jadi ketika Anda membangun buatlah itu sederhana. I teach people to be safe. Saya mengajarkan orang-orang untuk menjadi aman. Instead of 3 and 9 I would say 4 and 8. Because that's what I did. I put four on one side eight on the other. That's what I did. I put four on one side eight on the other. Because in the beginning I focused on eight people a lot. The legs will flip. Kakinya akan berbalik. So it's okay. Remember you only have to build two teams. Ingatlah bahwa Anda hanya membangun dua teams saja. We have many success stories. People that driving two teams, two legs. Kami mempunyai banyak sekali kesaksian orang-orang yang memang hanya melakukan dua kaki saja. No networking background. Tidak punya pengalaman atau latar belakang sebagai seorang networker. They make 15, 20,000 a month. Mereka mendapatkan penghasilan 15 sampai 20 ribu US dollar per bulan. And in the US. Dan di Amerika. 80% of our sales force that I started with. 80% dari member yang saya lakukan bersama-sama. No networking background. Tidak ada sama sekali pengalaman di atau latar belakang di dunia network marketing. They just fell in love with the products. Mereka hanya awalnya jatuh cinta dengan produknya. And started sharing and started building. Dan mulai bercerita dan mulai membangun. And they're having, I mean, success of a lifetime financially. Dan mereka mempunyai sukses secara seumur hidup di dalam bidang keuangan. So if you come to Orlando, Florida in September. Dan kalau anda datang ke bulan September ini ke Orlando, Florida. You will meet them and you will hear many success stories. Anda akan bertemu dengan mereka dan akan mendengarkan cerita-cerita sukses dari mereka sendiri. And not only that, you will see many distributor from different parts of the world. They will be there at the convention. Tapi bukan hanya itu saja. Anda juga berkesempatan untuk bertemu dengan para distributor di seluruh dunia di tempat ini. So in short, I will just urge you in the beginning, do 4 and 8. Jadi saya tekankan kepada anda, lebih baik anda melakukan 4 dan 8 itu tadi. 8 people on the private leg, 4 people right here. 8 in the private, 4 right there. Saran saya adalah anda melakukan 8 orang, mensponsor 8 orang di kaki sebelah dalam anda, dan 4 orang di kaki luar anda. So the 12 people is minimum. Jadi minimal itu adalah 12 orang. Don't make your maximum your minimum. Don't make your minimum your maximum, sorry. Jangan membuat minimum anda menjadi maksimal. So that's why I go and sponsor 52 people. Oleh sebab itu, saya mensponsori 52 orang. Because the rule of the game is, not everybody you talk to will join you. Karena peraturannya sederhana, tidak semua orang yang kita ceritakan bisnis ini, mereka join kan. And not everybody join you will work. Karena juga peraturannya sederhana, tidak semua orang yang join dan akhirnya bekerja. And this is your own business. Dan ingatlah, ini adalah bisnis anda sendiri. So you gotta want it, and you gotta wanna work it. I have a lot of friends, when I talk to them, they go, oh no thank you very much, no networking, bye bye. What do I do? I might go and go, wah, I'm crying, no way. It's business, no? Next, next one. And you know, question is, are you willing to work hard for yourself? Let's say if you took you one year to find someone like Ivan, is it worth your time? That's what Ibu Yanyang did, it took you one year to find Ivan. She didn't give up, she sponsored more than 50 people, right? She sponsored 120 people to find one Ivan. You talk about persistence, and consistency. Anda berbicara tentang ketekunan, dan terus-menerus melakukan. Some people look at Ibu Yanyang and say, oh, she's lucky. Beberapa orang mengatakan kepada Ibu Yanyang, oh, dia beruntung. But they didn't see the hard work she put in for a year before she found Ivan. Some people say, Kim, you're very lucky. I am very blessed. I am very blessed. But I work hard. I mean, the hours I put in for my business is sometimes beyond other people's imagination. Because with the success, it comes with a huge responsibility. I see many great leaders, many great entrepreneurs joining us. I want to make sure that we have a solid ground for all of us to grow. It's not only about me making money. When we have a lot of people making money together. Tapi ketika banyak orang mendapatkan uang bersama-sama. Then we have a solid foundation. Itulah yang disebut fondasi yang kuat. Just when Mr. Yoga, Mr. Yoga talk about him committing 20 years to Jeunesse. Tadi ketika saya mendengar Pak Yoga tadi berbicara, berkomitmen untuk menghabiskan 20 tahun di Jeunesse. You know that sense of responsibility, I don't take it lightly. Saya tidak menganggap itu ente, karena saya merasakan satu tanggung jawab yang besar dari perkataan itu. Kalau ada seorang pengusaha yang sudah sukses duluan dan masuk ke tempat ini dan mereka mengatakan hal yang sedemikian. As a leader, you can help but take on that responsibility with them. Dan sebagai seorang pemimpin, Anda juga mengambil tanggung jawab yang sama secara bersama-sama. Dan di belakang cerita sukses di Indonesia. I know many of the leaders that make many sacrifices. Dan saya tahu banyak sekali para pemimpin di tempat ini yang sudah memberikan harga atau pengorbanan. And I have seen, I mean they already get the recognition but I have seen the hard work they put in and the sacrifice they put in. Dan saya ingin melihat juga di rekognasi atau diberi penghargaan dari kerja keras atau pengorbanan yang telah mereka lakukan. And Moses and your wife Eddie, you guys deserve a round of applause. I see the hard work they put in, travel to different places with their team. Of course, not to mention our two handsome guys right here, Steve and Ivan. And you also have a very, very incredible leader in Indonesia. Dan Anda mempunyai satu orang pemimpin yang sangat-sangat luar biasa, yaitu Ibu Yanyan. So, I want to say on behalf of Jeunesse. Dan saya ingin mengatakan sebagai wakilnya Jeunesse. Atas nama Jeunesse. I want to show you my sincere gratitude and my sincere thank you for each and every single one of you for being here today. Saya ingin memberikan dari ketulusan hati saya berterima kasih untuk datang ke tempat ini. And to all the leaders for your dedication, for your hard work. Dan untuk semua pemimpin, untuk dedikasi dan kerja keras Anda semua. My heart felt thank you, thank you very much, thank you. Dan saya mengucapkan terima kasih, bersyukur, terima kasih. So, I hope using Jeunesse, you all can turn your dreams into reality. Dan saya ingin mengharapkan ketika Anda memakai produk Jeunesse, mimpi Anda menjadi kenyataan. Next year, I want to see a few million years, US million years created right here in Indonesia. Dan saya ingin melihat tahun tepat, banyak jutaan-jutaan dalam US dollar berkumpul di tempat ini. And I know it can happen. Dan saya tahu itu bisa terjadi. And I know it will happen if we work together as a team. Dan saya tahu itu pasti terjadi ketika kita bekerja sama secara team. It happened to me. Itu terjadi pada saya. It happened to quite my few friends around the world. Itu juga terjadi kepada teman-teman saya di seluruh dunia. Indonesia certainly has the power. Saya tahu bahwa Indonesia mempunyai kekuatan. And Indonesia certainly have the population. Dan tentu Indonesia mempunyai populasi jumlah penduduk yang besar. So with that, let's make Indonesia number one. Oleh sebab kita, mari kita buat Indonesia number one. Terima kasih, thank you very much. Thank you. Mari kita beri tepuk tangan untuk Diamond Director kita Kim Hui. Wow, acara yang luar biasa. Jangan pulang dulu. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, ingat bulan Juli ini sudah semakin dekat berakhir. Anda tahu ada apa di akhir bulan Juli ini? Ada apa? Yaitu, itu adalah periode berakhirnya promo Orlando Amerika Serikat. Aduh cepat-cepat ya. Jadi kalau anda belum tahu, tanyakan kepada orang yang mengundang anda atau upline anda. Bagaimana caranya dalam waktu sikat ini untuk pergi ke Amerika. Karena kita ada promo bulan September ini tanggal 15 sampai tanggal 19. 2019, kita akan pergi jalan-jalan ke Orlando dan mungkin akan di-extend ke Los Angeles dan Las Vegas. Pengumumannya akan diberitahukan selanjutnya. Ya, seperti itu. Jadi ini akhir perjumpaan kita. Kima, kulit selesai. Kumala. Dan kami, Jenis! Long live Jenis! Semangat, semangat.